Nggak mungkin juga mau pilihan harga perusahaan ini Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Youtube semuanya dimanapun kalian berada ya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Teman-teman sehat, sehat-sehat dan semuanya sehat Dan bagi sahabat infodesa yang sekarang lagi Coba sakit oleh Allah SWT Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya Dan juga bagi warga saya Yang sekarang lagi dicoba sakit juga Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya Terus diberikan kesehatan Dan bisa beraktifitas kembali Sehingga bisa Melakukan aktivitasnya seperti biasa Oke teman-teman ya Pada pagi hari ini Saya lagi-lagi berada di kebunnya Pak Sugeng Sebenarnya saya datang ke sini Ini tadi nggak ada nyata ke sini Tapi karena ada Anak-anak mahasiswa ya Yang minta diantar ke petani-petani Makanya saya Sempatkan waktu saya untuk mengantar mereka Jadi mereka sekarang lagi Melihat orang panen bayam teman-teman Dan juga sekalian ya Saya juga akan update ya Kondisi terbaru kebunnya Pak Sugeng teman-teman Sebenarnya tadi orangnya ini datang Tapi pas saya ke sini Orangnya sudah pulang teman-teman Oke Seperti apa kegiatan mahasiswa dan ibu-ibunya di sana Nah ikuti terus video saya Jangan di skip konceng-konceng Jadi sahabat timbu desa ya Seperti inilah kondisi kebun Pak Sugeng Jadi yang sebelah sini ya Masih seperti biasa Seperti kemarin Sudah ditanamin juga ini kangkung Dan ini Barusan semalam hujan ya Deras sekali Sehingga Tanahnya ini Apa Basah semuanya teman-teman Ini basahnya bukan karena siraman Tapi karena air hujan Jadi disini ini Cuacanya itu tidak menentu ya Kadang Panas ya Sekarang panas lagi teman-teman Tapi kita tidak Sangka-sangka Biasanya langsung sorenya itu hujan Hujannya tidak salah-salah Deras ya Deras terus campur angin Jadi sahabat timbu desa Bisa melihat seperti ini ya Kondisi kebun Pak Sugeng Ini saya lihat tumben-tumbenya ini Nganggur lama ya teman-teman Biasanya kalau dulu Tidak ada nganggur lamanya ya Langsung begitu Habis dipanen langsung Di Traktor kembali Tapi ini Bisa lihat Sudah ada beberapa Hari ya Belum diolah Nah ini Sudah Selesai panen kangkung juga ya Teman-teman Ini panenan kangkung Yang sisanya Waktu saya videokan kemarin ya Cuma tepat satu argo ini Karena saya lihat sudah habis Dan disana ibunya ada yang Panen bayam ya Oke sekarang kita Melihat Anak-anak mahasiswanya ya Lagi ngapain Saya lepas mereka Terserah ya Karena mereka mau Apa Pengen tahu Kegiatan para petani Yang ada di desa Nah ini Di depan saya ini Ditanamin bayam ya Jadi yang di samping kiri saya ini Full Tanaman Tapi yang di kanan ini sudah Selesai dipanen ya Dan belum diolah kembali Ini full kangkung ya Kangkung kembali teman-teman Jadi suasana gubuknya juga sudah Beda sekali lor ya Beda Nah ini Sepi Tuh Tuh anak-anak mahasiswanya lagi Tanya-tanya Jadi ini bayam sisa yang kemarin ya Setelah ini akan libur panennya teman-teman Jadi Panelannya tinggal yang ini saja Kurang Tahu Tinggal berapa ikat ini Jadi setelah ini ya Perai lama Ya Jadi Harga kangkung sekarang Informasinya kembali naik ya 3-10 ribu teman-teman Kalau bayamnya nyalur ya Subur ya Pokoknya luar biasa Suburnya memang Jadi kemarin ada yang tanya Apa itu Kalau daun kuning dikasih apa ya Ya sudah saya jawab Bisa di mistartop Tapi kemarin memang datang ini Dikasih puradan teman-teman Jadi ini kembali bersama Ibu-ibunya ya Jadi mereka ini dari Universitas Sulawesi Tenggara ya Fakultas Pertanian Jadi cocoknya harus ngajari para petani Ini teman-teman Tapi secara kenyataannya Mereka justru Belum mampu ngajari petani Kenapa sampai kok Habis suaranya Suaranya Tapi tidak tahu pak Ada lainan ya pak Kenapa? Tadi kepala pak Tadi kepala pak Yundat apa pak Lalu kok dipatah-patah Panjang pak Sekarang berapa harganya Bayam Ini 4 ribu pak Kita nyembuk Bayamnya 30 Sekarang kaya kangkul Maha harganya pak Tidak naik Harga kangkul Jadi harga kangkul naik Tapi tidak ada pahannya Sudah habis pahannya Saya kasih tau Ini lagi masalah Kenapa kau tidak disikat lagi Tapi mau diolah lagi Berarti ini dapat berapa ikat ini bayamnya Tidak tahu pak Ini belum dihitung Jadi untuk harga bayam teman-teman Updatenya hari ini 4 ribuan ya 4 ribu 4 ribu lor Jadi pokoknya luar biasa Lor Tuh Bayamnya Ya Allah subur Bayamnya subur Orangnya subur Harganya juga sudah mulai naik Ya seperti ini ya Kalau harga mulai naik Ya ini Tanamannya juga Tidak ada Pandanannya lagi Sudah habis Kangkungnya tadi dapat berapa ikat tadi 110 pak Kok mau nunggu 110 Tidak bisa Tidak bisa Nah ini pakarnya ini Ini yang di belakang ini pakarnya Kalau ini mau KKN atau mau cabut bayam Nah ini betul namanya pengabdian yang ini Kalau bayam itu rata Kalau bayam itu cabutnya rata atas Ngerti rata atas Yang disamakan itu daunnya Bukan akarnya Nah begitu Diratakan daunnya dia Pegang lehernya Kalau kangkung baru akarnya Itu lihat ibu nyai Dia kesusahan Hehehe Kamu orang kasih rata-rata bawah Nah rata atas dia Jadi untuk panenanya disini Sudah tinggal ini ya Terakhir teman-teman ya Terus ada di depan sana itu yang Kayaknya Jadi ini Ini tanaman bayamnya ya Tapi sepertinya masih Lama ini teman-teman Sepertinya ya 10-10 hari lagi ini baru panen ini Terus ini ada juga tanaman kangkungnya ya Nah kali ini telat teman-teman Biasanya tidak pernah telat disini Yang ini sudah siap untuk ditanaminya Jadi Sejak tidak ada pasukang memang ya Agak kualan juga menggagang sendiri teman-teman Nah Kalau dulu masih banyak pekerjanya disini Tidak ada yang Seperti ini Pokoknya bersih terus Terus Ini ya Teman-teman ada yang nanya Berapa harga Pupuk kandang ya Sekam dengan kotoran ayam Ini Ini per karung ini Sekarang kalau tidak salah 10 ribu ya Jadi per karung kalau tidak salah 10 ribu teman-teman Ini persediaan pupuk kandangnya Pak Sugeng ini Jadi biasa satu bedeng itu dikasih Tiga karung ya Makanya subur Nah jadi yang sudah Hafal dengan kebunya Pak Sugeng Bisa lihat sekarang yang di bagian sini Tuh Ini sudah full dengan rumput ya Sudah tidak digarap Jadi tadi saya ketemu orangnya teman-teman Tapi Orangnya mau pergi ke Tempatnya Pak Sarno ya Sehingga saya tidak bisa ngobrol Dari sekarang ini kurang lebih jam setengah sembilan ya Disini ya Memang Kita Kangen ya dengan suasana kebun Pak Sugeng yang dulu Pak Wiji Pak Sugeng Ya ngobrol Bercanda Ya Itulah hidup ya Kadang bersama Terus kadang juga berpisah Sudah mudah nanti bersama kembali teman-teman Tapi insya Allah nanti ada waktu Saya akan coba ke Pak Wiji melihat aktivitasnya Pak Wiji ya Karena Kalau saya ke Pak Wiji juga sebenarnya ya itu Kalau tanpa pasangannya Pak Sugeng Ya tidak lucu juga Jadi kalau hujan begini ya Aman loh Aman Selamat menikmati Jadi sekali lagi paninannya sudah habis ya Tentuan Jadi teman-teman ya Paninannya sudah selesai Dan sekarang dilakukan penjadian Jadi kalau Jadi kalau Di kebunnya Pak Sugeng ini Seperti ini ya Dibuatkan Bak-bak ya Jadi Mungkinnya Enak teman-teman Sanyone dah kena ya apa enak Sanyone dah kena ya apa enak Ini ada pesawat lor Ini ada pesawat lor Oke teman-teman ya Sampai disini dulu videonya Tetap Jangan lupa like comment dan subscribe info di channel Ya Apa Kita doakan Mudah-mudahan di kebunnya Pak Sugeng ini Kembali panen lagi nanti Baru kita bisa Kesini kembali Sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe Dan di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton